Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Kok bisa bilang gitu? Sampai jumpa di video selanjutnya Terus yang lu rekam suara tembakan beneran Nah itu gak proper Banyak faktor yang bikin itu jadi gak murni suara tembakan Oh gitu Ketika lu rekam suara Lu rekam di ruangan terbuka Itu ada suara anginnya masuk Suara orang masuk Banyak faktornya ya Sementara yang lu mau achieve adalah Sound yang pure suara tembakan Suara si pistol atau si napan Atau suara machine gun Banyak-banyak faktor disitu yang Mempengaruhi keberhasilan Nah terus gue mau tunjukin nih Kalo lu ada video Dari salah satu film yang gue tonton Gue kasih liat before afternya Beforenya adegan sedih Sound effect sedih Tapi nanti afternya Sound effectnya gue ganti Jadi Ya lu tonton aja sendiri dulu ya Nih kita liat Kacau dikit Anjir Ya kan Gue gak ada sedih-sedihnya Feel sedihnya ilang Anjir Itulah Betapa pentingnya audio di film making atau video making Kuat banget ya berarti ya Bisa ngerubah Ngerasa emosi Berarti dari menurut lu kan Gue bisa bilang audio itu sangat amat penting Dalam video kita Nah pertanyaannya adalah Kenapa Di Indonesia yang gue tau ya Di Indonesia itu Menyampingkan audionya dibandingkan videonya Memang sih video dan audio itu satu kesatuan Cuman gue masih gak terima kalo audionya itu jelek gitu Oh iya 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 Kenapa orang masih Udah lah gue harus bikin videonya yang bagus gitu Dia gak bilang ayolah gue bikin audio dan videonya yang bagus Kenapa gak begitu gitu Gak mengacu ke pengertian sebenarnya audio visual ya gue Nah iya iya Audio visual audio nya dulu dong yang bagus Tapi sebenernya gak juga nih Sebenernya dua faktor itu memang harus ngeblend sih Tujuan lu buat sesuatu Sesuatu nya itu misalnya film lah ya Ada shot movie bisa video clip bisa documentary Nah tujuan lu buat karya itu Supaya pesannya tersampaikan dong ke orang Ya pasti pasti Nah pesan dari si film ini ada dua macem kan Audio dan visual Ketika lu buat visual bagus audionya gak Pesannya sampai gak Nah ketika audionya pun bagus Audionya bagus nih Terus visualnya jelek Pesannya tersampaikan gak Kurang Nah gitu loh Menurut gue ada dua faktor Yang mempengaruhi kenapa di Indonesia itu Kurang memperhatikan si audionya itu Yang pertama karena mungkin sistem pendidikan kita kurang Sistem pendidikan? Kurang bukan salah berarti Hanya kurang Hanya kurang Karena kalau misalnya gue tanya sama lu Terus sekarang ngambil kuliah jurusan? Broadcast Mata kuliah lu yang banyak itu lu belajar tentang audio Satu mata kuliah aja yang belajar tentang audio post production Gak ada Gak ada kan Nah itu disitu Banyak kan tentang ngedit, ngambil video, setting kamera, setting lighting Sementara di dunia broadcasting Di payung broadcasting itu Yang lu broadcast kan gak cuman visual Oh iya Ya bener kan Yang lu broadcast itu gak cuman visual Tapi audionya juga Baik lagi ke statement gue yang pertama Kita buat karya supaya pesannya tersampaikan Nah Untuk gue sistem pendidikan kita masih kurang di bagian itu Bagian si audionya itu Kurikulumnya gak ada lah ya Kurikulumnya yang mengajarkan tentang audio Nah faktor selanjutnya itu Sebelum lu lanjut cofaktor kedua Statement apa yang membuat lu bilang kalo Indonesia itu kurang Entah lu punya temen di luar negeri lah Atau lu kan anak band gitu Ya ya Nah Gini sih Betul Nah jadi si sumber daya sumber daya ini masih belum menurut gue Belum banyak yang menyadari lah Bukan tau kalo tau gue yakin banyak lah orang Indonesia yang tau ya Tentang pentingnya audio Tapi belum sadar bahwa audio itu juga penting dalam pembuatan karya Nah kita kesampingan hal itu Kenapa gue bisa bilang seperti ini Gue Punya beberapa temen di negara-negara maju Dipang Rusia Australia Bahkan temen gue yang mengambil jurusan film making Digital film making Mereka ada satu mata kuliah yang mengajarkan tentang audio post production Hmm Nah audio Nah Di mata kuliah itu mereka gak lagi hanya Kayak yang lu bilang tadi ya Gak lagi hanya fokus Bikin visual yang bagus Bikin storyline yang bagus Tapi mereka buat audionya Gimana supaya layak diperdengarkan lah ke orang-orang Bahkan Bahkan ada beberapa kampus yang Peralatan dan equipment dan ilmu editingnya itu Disertifikasi sama Dolby Oke Nah Jadi mereka udah 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 mempersiapkan banyak hal lah sebelum Sebelum Mengajarkan sesuatu ke mahasiswanya Nah terus fakta selanjutnya Hmm Yang kedua Menurut gue adalah Edukasi pelaku Edukasi pelaku Edukasi pelaku Edukasi pembuat konten Ketika mereka tidak diajarkan di perkuliahan Atau di pembelajaran mereka Mereka pun gak akan sadar dong Iya berapa penting ya Mereka gak akan sadar betapa pentingnya audio itu Nah jadi Karena dibiasakan gitu ya Jadi kita Aduh Enggak inilah Enggak usahlah audionya Ini visual gue udah bagus Kan gitu kan Nah itu salah sebenernya Nah Hal-hal yang bisa dilakukan sebenernya Gak boleh menyalahkan sistem pendidikan kita Iya Kita Rubah dari awal Tapi kesadarannya ini yang penting Faktor kedua tadi Kesadaran dan edukasi sih Pembuat konten Pembuat konten Bahasa kasarnya ya Buat apa video lu bagus Kalau audio lu tuh gak tersampaikan dengan baik gitu Yes Apalagi Di dunia sosial media tuh sering bilang Bang Gimana cara bikin filmnya bang Bang gimana kok Sinematografinya keren bang bang Gak ada yang nanya Bang itu sound efeknya bagaimana gitu Gak ada yang nanya kayak gitu sih Kesadarannya seperti itu Karena Mau gak mau Di dunia seperti ini Kita Gak bisa kerja sendiri Gini Lu cuma harus tau Betapa pentingnya audio Bukan berarti lu harus ngosain semuanya Nah Tapi kalo lu bisa lebih bagus malah Kalo lu bisa menguasai semua Malah lebih bagus Cuman Yang paling penting Awalnya Supaya lu semua gak Miskomunikasi lah ya Tentang-tentang Berapa seberapa pentingnya audio Lu hanya harus menyadari Betapa pentingnya audio itu Kayak yang tadi siapa Om Benny bilang Ya Baik lagi kan ke point gue yang pertama Ketika lu mau menyampaikan pesan Dari karya Atau konten yang lu buat ini Kalo dua faktor itu gak bagus Pesannya gak akan sampai Iya bener Yes Gitu Oke Jadi thank you banget nih Berarti kesimpulannya adalah Please jangan abaikan audio kalian Seminim apapun Sebagus apapun Video kalian Kalo audionya itu gak bagus Terus pesannya gak akan tersampaikan Jadi Langkah awalnya adalah Lu harus tau kalo audio itu penting Kalo lu udah tau audio itu penting Lu bakal mencari tau Bagaimana cara untuk mempelajarinya Karena banyak Ada platform-platform lain kan Ada Google, Youtube Bahkan sebelum itu Sebelum-sebelum lu Terjun ke dunia maya Lu bisa tanya Pastilah ada temen yang Misalnya Biasa rekaman Atau biasa mixing gitu ya Lu bisa tanya dulu Makanya kalimat yang orang dulu bilang Kaya malu bertanya setelah Itu kan bener Tanya aja dulu Tanya Ntar kalo gak menemuin jawaban baru di Youtube Baru Iya gitu Bener sih bener-bener Jadi ingat sekali lagi Audio itu sangat amat penting Jangan diabaikan Audio visual adalah satu kesatuan Maupun audio visual atau visual audio Itu pesannya akan berbeda jadinya Yes Jadi please Sekali lagi Gua akan ngelakukan ini berulang Karena memang ini sangat amat penting Concern banget dalam segi audio Dan kalo ada pertanyaan-pertanyaan terkait audio Atau video Atau video Fotografi Secara teknis men teknis Bisa tulis di komen bawah Bisa Stay tuned to my Instagram LDAVIL Jangan ragu Yang penting tanya aja Ini serius Maksudnya Tanya aja kalo ada yang mau ditanyain Nanti di video selanjutnya akan ada materi tentang Tutorial Cara Membuat kualitas audio yang lebih baik Dari sumber yang seadanya Oh gitu Iya bener Sumber Sumber seadanya Itu menarik tuh biasanya Yes Dengan low Bisa capture Dan menghasilkan kualitas audio yang lebih baik Tapi low budget Itu pilihan yang paling sangat dicari tuh Yes Stay tuned terus Di channel ini Dan channel gue Ya Dan Instagramnya jangan lupa Di follow Yes Altheevil Ntar gue cantum ini di deskripsi Yes Dan di layarnya juga ada Oke Thank you for watching my video See you next time Gimana cuy Tapi aman ya Aman Enggak Ini ngobrol-ngobrol aja Iya Kayak di film-film Oke Tapi kan ini Ini gak gini ya Hai Wah Hai 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 Mati lampu sebentar dong Hai 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 Hai